Sempat rusak akibat aktivitas tambang ilegal, kondisi desa Selok Awar-Awar kini membaik. Dibantu aktivis lingkungan, warga bertahap merehabilitasi lahan. Sejak peristiwa menewaskan Salim Kancil September lalu, lokasi tambang pasir ilegal Selok Awar-Awar di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ditutup. Masifnya penambangan pasir ilegal di pesisir pantai desa Selok Awar-Awar menyebabkan perubahan fisik pantai. Bibir pantai yang dulunya dibentengi bukit pasir tinggi terkikis dan menghantam daratan. Akibatnya sawah yang berada di sekitarnya selalu gagal panen lantaran terendam banjiruk. Kondisi berbeda terlihat kini di desa yang berjarak sekitar 18 km di selatan kota Lumajang, Jawa Timur ini. Pesisir pantai Watuk Pecak menghijau. Usai penutupan aktivitas tambang, warga dibantu aktivis lingkungan merehabilitasi lahan yang rusak. Ditanami pari. Sementara itu sidang perdana kasus penganiayaan aktivis anti tambang liar salim dan tosan telah digelar kamis siang kemarin. Total terdakwa ada 37 orang, namun hanya 35 orang yang menjalani pembacaan dakwaan. Dua terdakwa yang masih di bawah umur akan disidang terpisah. Keluarga tosan berharap seluruh pelaku diganjar hukuman setimpal. Penganiayaan salim dan tosan menguak sejumlah fakta baru. Bertahun-tahun para penambang pasir liar beroperasi di Lumajang dengan omset miliaran rupiah. Ironisnya pendapatan asli daerah Lumajang pada tahun 2014 hanya 75 juta rupiah. DPRD Lumajang sedang mengkaji ulang aturan penambangan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.